Saya selalu, kalau kata buh Roma, ya, bergelana, ya, bergelana. Kalau aku semua pernah nonton kolam Roma Irama, ada jurnanya bergelana, ya, keliling-keliling. Alhamdulillah, hari ini kita kembali di Makassar, setelah hari malam saya mulai di Kodokuli, ya, Masjid Jami, Jami Olesa, insyaAllah. Semalam temanya serius, jadi saya mau bercanda bagimu. Temanya problematika, makanya problemnya harus serius, ya, mengatasi problem tidak boleh bercanda-bercanda. Nah, makanya saya lihat, teman-teman, ketua orang-orang di Inggris semua, misalnya mau bercanda. Banyak orang tua juga, semuanya, nggak enaknya, ya. Ini cocok temanya, agak relax, ya, walaupun orang tua nggak masalah, tapi karena temanya menghasilkan, temanya cinta, apa? Kalau cinta, mana sih temanya? Segerakan atau relakan. Tidak ada, ya? Ada. Ada? Oh, jika cinta, segerakan atau relakan. Pilih yang mana? Segera. Segerakan. Pilih yang mana? Relakan. Segerakan. Sudah siap? Ya, ada. InsyaAllah. Kalau siap, mah udah semua. Siap, misi, siap, ya. Tapi setelah ditanya berbagai macam konsekuensi. Assalamualaikum, om. Waalaikumsalam. Terima kasih, 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 kasih. Siap, kamu? Saya mempunyai anak, om. Om, apa yang kesini? Bismillah, saya mau mengikibah, mau melamar anak, om. Siap, kamu? Kamu punya apa? Kerja di mana? Punya rumah belum? Sudah punya mobil belum? Permisi. Terima kasih, selamat menikmati. Tidak dengar, Mas Antum. Tidak dengar, gitu ya. Intermedio sebutkan? Sebelum kita mulai. Karena boleh bercanda sekarang. Karena boleh bercanda. Jadi, saya kasih internet lo. Antum semua tahu negara yang presidennya Donald Trump. Donald Trump tahu? Negara apa itu? Negara apa? Negara aja Amerika. Ente angis mapen. Nah, satu. Jom-jom. Kita tinggi muli sama musda. Terutam, karena orang yang dikulir. Orang yang terzuor. Terutamnya mampu. Kedua. Relax aja, setelah. Ini sekarang di geometri ya. Matematika ya. Sebutkan nama-nama segitiga. Yang antum semua tahu. Segitiga apa? Segitiga apa? Segitiga. Segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki. Segitiga aja sama sisi. Ente sama sisi apa? Kala sama segitiga. Dua. Sudah kuas dikulirnya? Berdoa lagi. Antum tumpah asamanya. Selain lagi pada salawat. Ketika di zolimi, berdoa. Ini di masjid. Di waktu sedang pengajian. Sedang dikulir. Doanya Masya Allah makbul. Dan saya doain. Saya ini sedang safar ya. Karena doa orang yang sedang safar itu makbul. Saya doain. Dan semua yang jodoh hari ini. Pulang dari sini. Tapi kayaknya gak berimbang. Banyak yang rawat ya. Ini membuktikan bahwa benar. Nanti akhir zaman banyak yang rawat. Jadi antum mas kalau ujungan jodoh itu. Agak yang salah. Kan stoknya banyak. Sebelah kiri saya ini banyak. Kalau dipasangin mungkin ada dua. Kan bisa saja Allah mengatur skenario. Pulang dari ruas di Telekom. Turun ke bawah. Cari sendal bareng-bareng. Tidak ketemu. Tiba-tiba. Ya. Tuburkan. Tidak ke bawah baru-baru. Ya. Salih menata. Bukti. Bukti. Ekti. Sama wehnya berapa ya. Bisa ganti. Biasanya begitu ya. Gak ada yang gak mungkin. Setelah setelah ta'alim ini. Insya Allah. Untung semua bisa punya pasangan. Amin. Ya Allah. Sebenarnya apa sih cinta itu? Apakah Islam itu malah cinta? Tidak. Ternyata Islam itu syariah yang sangat lantap. Sampai-sampai semuanya diatur. Dari mulai kita bangun tidur. Ya. Dari mulai kita bangun tidur. Sampai tidur tadi. Semua. Aduh. Apa yang kita bangun tidur. Apalagi urusan ini. Urusan yang berhubungan dengan fitrah manusia. Hubungannya dengan syahwat manusia. Hubungannya dengan sesuatu yang memang kebutuhan biologis. Mohon maaf. Kebutuhan biologis manusia itu. Pertama makan. Kedua minum. Ketiga seksual. Ini semua 17 tahun ke atas kan. Ada yang 14 kan. Tutup kopim dulu ya. Kita bicara karya saja. Ini anggap saja kuliah peranikan ya. Makan. Minum. Seksual itu kebutuhan biologis. Fitrah manusia. Antum makan penyangga. Makan lapar. Antum minum penyangga. Minum halus. Antum tidak kenapa hubungan seks pun. Itu akan mempengaruhi semuanya. Termasuk pilar jatuh bu. Imunitas. Kesehatan. Serius. Lo merasain kan. Saya sudah 11 tahun menikah. Paling betek kalau jauh sama istilah begini. Kan saya berkelana. Ini makanya betek. Hidup. Rakyatnya. Yang dikuluk cuman guling. Gitu kan. Jadi. Ada. Ada saatnya dimana kita akan mengalami. Suasana-suasana dengan pasangan kita. Kalau sudah menikah. Kalau sudah menikah. Dalam agar kita. Allah mengatur dengan sangat indah. Bagaimana kita menempatkan cinta. Menempatkan syahwat. Menempatkan nafsu. Pada tempat yang benar. Kita tidak dilarang untuk mencintai seseorang. Kita pun tidak dilarang untuk punya syahwat. Sama lawan jenis. Kan Allah sudah mengaturnya. Allah mengaturnya. Allah mengaturnya. Allah mengaturnya. Kita juga suka sama kejenisnya. Bagaimana yang memenanggar. Begitulah sebaliknya. Begitulah sebaliknya. Perempuan. Mohon maaf. Hari ini. Saya melihat. Kalau ada semua penyelidiki. Berbeda apa faktor. Kenapa terjadi. itu banyak sekali faktor salah satu diandalkan traumatif ada cewek oh sudah habis-habisan buat cowoknya cinta habislah menyerahkan segala-galanya untuk menjari hatinya tiba-tiba diselipun ditinggal seperti sama cowoknya akhirnya dia mengukur rata semua cowok semua cowoknya ini wajina jahat semua padahal cuma satu yang jahat tapi karena traumatik akhirnya dia menyikapi semua cowok itu jahat tadi ya jahat tadi ya saya pokoknya gak suka sama yang berjenis sama laki-laki akhirnya suka sama sejenis dan itu terjadi dan itu terjadi jadi beberapa faktor lgb itu pertama traumatik atas percintaan kedua kalau sudah punya anak jangan biasakan memberikan permainan yang bukan sesuai dengan fitrahnya kepada anak-anak kita ada kan anak umur 3 tahun 2 tahun anak perempuan di ketembakan anak laki-laki dikasih masak-masakan bapak-bapak ustadz masih kecil bukan masih kecil justru dari kecil itu harus ditanamkan bahwa fitrahnya dia itu adalah laki-laki atau fitrahnya dia itu adalah perempuan ya ada anak perempuan manjat perempuan biarkan keren jangan pada itu dilatih sesuai dengan fitrahnya dibiasakan menempatkan dia sesuai dengan fitrahnya dulu sewaktu ada masih booming entertainer yang mohon maaf ke baci-bacian ya ada ya selesai selesai masyarakat kita menikmati kayak kan hubon yang membawa hal yang sepertinya LGBT cowok jadi cewek atau cowok kelompat-kelompat sebagainya kita ketawa daripada itu kita menikmati para baci itu menghibur kita dengan hal-hal kawakan yang membantu kita tidak lucu jadi kita sepertinya mengapa ya mewajar kata-wajar biasa itu kan cuma tujuan-tujuan saja akhirnya tertanam di rumah kita baci itu wajar itu bagian dari kelompat manusia wanita laki-laki wanita sampai ada di teksi buku yang saya sangat kritik itu gimana kalau laki-laki perempuan imamnya siapa? laki-laki perempuan-perempuan imamnya siapa? perempuan perempuan banci imamnya siapa? banci yang ada itu dalam Islam tidak mengatur adanya banci itu tidak ada banci itu sebuah maksiat ya banci itu maksiat itu sepenyakit yang bisa disembuhkan nah ini belum punya anak ya tolong yang laki yang perempuan jangan biasakan anak-anak kita dari awal mewajarkan hal-hal yang berbau banci-banci itu berbahaya sekali kembali ke laptop ya jadi banci manusia manusia diciptakan untuk saling mencintai pertama mencintai wanitanya yang kedua suka kepada anak-anak ingat ya suka sama anak-anak gitu di sini ada yang punya anak ini jomblo semua segini serius ini ada yang punya anak ya ada Mas Diana sudah akan kalau ada yang punya anak yang lain di sini jomblo semua belum ada yang punya anak ibu ngaku aja sudah punya anak Alhamdulillah berapa anak ini dua dua saya kira masih ijadis tadi Alhamdulillah jadi mencintai anak-anak itu mencintai anak-anak itu wajar bahkan nanti para bapak kalau antung semua sudah punya anak ya itu biasa cinta kita terbagi bahkan kadang ada lebih mementingkan anaknya dibanding masalahnya itu realita jadi cinta sama anak-anak itu wajar ini salah satu kriteria kalau mencari cowok cari cowok yang gemar sama anak-anak ya sama anak-anak ya Allah cowoknya maku sabar amat ya nyuapin cowok-cowok gampang kalau lo dapat penghargaan siapa suapin anak anak siapa suapin aja lagi di mall ya tidak anak nanggur saya pinjam diri saya mau nyuapin semua orang wow nyuapin anak siapa suapin aja ya terus orang-orang kalau dipangguku kayak begini penyayang kan anak yang suka orang-orang yang sama anak-anak itu suka jadi hatinya lembut begitu jadi kalau aku mau cari penyayang anak-anak silahkan cari guru SD ya untuk mereka semua insya Allah anak-anak gitu ya ini tips juga wanita akan sangat interes sama sama laki-laki yang kebaparan yang mau ayah ajak main disuapin Masya Allah ya kan sampai ada ya ayah-ayah keren gitu kan itu kan terlihat seksi ya ayah gendong badannya dokter gendong bayi di mana-mana kan di omor itu di mata perempuan itu celing gitu ya jadi antung semua kalau mendapat respon dari akhwar ya gitu suka yang apa anak siapa sukain aja ya di jalan ini mau mencari perhatian gak ada anak yang tuh baru nih ya Allah perempuan memang mencari perhatian menyukai anak dan menyukai yang menyukai anak gitu ya jadi mencintai anak itu fitrah yang ketiga ya 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 manusia suka sama harta yang banyak yang bertumpuk-tumpuk dari jenis emas dan pera saya tanya disini siapa yang suka harta disini suka semua suka sama harta saya tanya harta dibohong hati terus apa yang disukai saya suka harta apa ustaz jawab saja suka harta suka kenapa 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 enggak suka harta emas gelap lalu permata berlian suka rumah mewah mobil mewah suka ngomong aja jangan malu-malu suka ya normal yang enggak suka yang dimiliki enggak saya tanya kita menjawab yang suka selesai pada yang suka sama harta itu normal perempuan suka perhiasan emas permata berlian intang bahkan di madura itu para wanita yang tumbuhnya itu merombang kalau pakai perhiasan itu enggak kayak toko emas berjalan berlian berlian atau kita ada seorang pengacara terkenal kalau aku ngikutin bisa kelamnya namanya artinya orang yang hot hot man hot man maksudnya ya saking kaya saking banyak yang perhiasannya ini sini 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 semua itu bukanlah gini untuk memamerkan berlihat seperti ini jadi mencintai harta emas perah itu fitrah manusia kalau perempuan suka sama perhiasan yang beliin aku gelap dong beliin aku cincin dong itu fitrah jangan disalahkan dan laki-laki harus tahu itu perempuan suka sama emas suka sama perak dan perempuan suka sama bunga ngerti ya suka mau bunga nggak belum pernah kasih bunga ya asyarakat sih pernah nggak kasih bunga sama cowok pernah belum pernah nih serius ini yang katakan cincinan dengan bunga itu kenapa benar saya kan ngomong pengalaman ya perempuan itu walaupun ah saya emang nggak butuh bunga saya nggak butuh buah-buah saya nggak butuh raiwan saya nggak butuh raiwan tapi pas masih bunga kalau ketepang lah serius nanti kita nggak ada kekuan begitu begitu setangkai dua tangkai bukti saja bukti ini ada bunga untuk nggak apa-apa nggak mau dan mungkin nggak apa-apa yang mungkin perempuan suka sama bunga ini rasanya kita ya yang bilang-bilang sama perempuan mereka suka sama bunga apalagi Masya Allah ya kalau bunganya misalkan hantu suka sama akwat dia mungkin datang ke rumahnya simpen bunga di depan pintu kabur lagi tulis untuk adindan wah itu pelopok 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 free news based on my experience kan cerita di bilang Mas Dena ini bekas orang naka nggak naka macam-macam ya bekas player aja gitu ya bukan player aneh-aneh dulu saya memang orang setiap setiap lingkungan ada ya setiap PRF punya dulu dulu nggak manjar mili ya sekarang kebantaran jadi begitu ya ee lantun semua akan mencintai wanita anak-anak harta yang banyak itu semua fitrah walakonah diri mutaw tari nezahabi wal fitrah apalagi walakailu musawwamah kuda tunggangan kejarangan motor mobil itu semua putra kita suka mobil keren suka motor keren wanita nih ada cowok pakai motor apa yang keren ninja bisa biasa ya kalau CBR lah ya setanggal ya kalau pakai tarling ini pakai CBR atau pakai ninja yang dipuji yang dipuji bukan antun motor yang dipuji ya om ini keren banget mobil bapaknya dipakai jadi wajar perempuan suka sama kendaraan mewah itu wah wajar kalau cowoknya dia harus ngapain saya nggak mau saya nggak mau saya akhwad yang suka sama bibit Tuhan nanti juga dia minggu sekarang ini dia minggu kalau bukan suka sama kendaraan itu fitrah manusia Allah yang bilang suka sama kuda tunggangan suka sama kuda tunggangan dapat buruk ya mah sekarang kan kalau kuda kan nggak mungkin ya mah sekarang kita naik berjalan tak mungkin juga tidak sih harbi suka dengan ya kan minimal motor lah motor bebeknya dihambil lah gitu ya mungkin mereka semua kendaraan betul suka ya wal fayyum sawwamah wal an'ami wal has binatang ternak dan sawah ladang jadi manusia memang mencintai wanita menyukai anak-anak menyukai harga yang banyak dari jenis emas perak ya menyukai kuda tunggangan kendaraan yang bagus menyukai binatang ternak dan menyukai sawah ladang ya itu di alih murah ya 4 belakang itu dibuka aja itu semua fitrah manusia tetapi apa-apa itu tujuannya gara-gara mata oleh hayat ke dunia itu semua hanya perhiasan dunia perhiasan dunia kita boleh menyukai itu tapi jalan menjadi itu segala-galanya buat kita yang menjadi celaka itu kalau kita semua menjadikan itu tolak tukur dan memilih pasangan kita yang hari ini semalam saya mecur hati minta orang-orang Makassar Ustaz nanti dibahas ya tentang uang panai panai betul ya panai namanya betul? betul benar ya tapi ada kegalauan para kuat tentang uang panai saya tadi kurang begitu panai itu apa? apa itu pahar? bukan Ustaz di luar pahar itu ada lagi gitu ya jadi tradisi orang Makassar kalau ingin melamar akwat memenang perangkuan harus pakai tataan uang panai S1 60 juta S2 75 juta S3 200 juta gawat kalau kantong nikah sama samsung S9 berapa panainya? oke gitu kan saya bilang bahwa kalau tradisi ya silahkan saja tapi jangan sampai jadi berubah nah ternyataannya sekarang bagi orang tua yang masih memegang keras adat itu gitu kan pokoknya harus ada uang panainya akhirnya cowok-cowok Makassar apa perduluan mundur berlanggan setafak-menu setafak seperti aku harus merantau kan beri orang terlalu lama kaya-kaya Makassar gitu ya 50 juta S1 D3 berapa D3? hehehe itu baru S1 kalau waktu judul Quran gak ada standarnya berapa? panainya gak ada ya jadi ya itu sebenarnya buatan manusia tidak ada kewajiban tapi masalahnya kalau itu tidak bisa memenuhi syarat bagi orang tua si perempuan tadi kan biasanya gak diizinkan nah ini jadi masalah gimana yang wanita sudah ngebet jangkuhannya sudah ketengkuh begitu kan ya tapi gak jangkuhannya itu belum siap secara hatiari belum bisa memberikan kompanen sesuai dengan yang disuai sama orang tuanya akhirnya malah cukup sama Ustadz Pak Ustadz ini bagaimana nih Pak Ustadz dia sudah suka saya sudah suka sudah tinggal jreng tapi banyak halangan halangan bagaimana cara mengantisipasinya nanti belakang ya ya nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana cara mengatasi kejalanan itu baik selanjutnya kalau cinta cinta itu apa sih ada yang tahu cinta itu apa cinta itu apa cinta itu apa mbak ini kok kelihatannya terkesona gitu tolong dijawab cinta itu mas cinta itu apa mas cinta itu apa 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 ada dua ya mawadah yang kedua yang kedua cinta rahmah itu dua cinta mawadah cinta rahmah dua cinta tapi beda sekali artinya mawadah itu cinta yang lebih ditekankan kepada faktor fisik mawadah faktor fisik faktor duniawi semuanya itu mawadah ini biasanya yang mau nikah itu semua faktor utamanya mawadah dulu apa misalnya ini yang mengatakan itu ikhwan antum menyukai akwat pertama kali lewat apa dia melihat jujur jangan bohong fisik ya muka ya muka karena fisiknya nggak tihatan muka ya kalau muka bener bener karena posas ya orang nggak perlu sama muka saya peduli yang mungkin anaknya baik bohong 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 karena memang faktor fisik pun diperhatikan dalam agama kita antum pertama kali menyukai memutuskan menyukai seorang akwat itu pertama kali pasti akan melihat mukanya dongulah yang kelihatan wah ini sebenarnya saya bergerasa yang diperhatikan mata sikit hidung mancung ke dalam pokoknya cocoknya ya udah wah dari situ muncul hal yang mau ditambah masya Allah ahlaknya baik ya agakannya baik pakaiannya syakli tanya sama teman-temannya katanya juga anaknya baik ya rajin suka menolong suka menabung wajib menjahir gitu ya pokoknya rajin ya pokoknya ibuan banget nah tambah nggak kesintanya ditambah lagi ternyata dia salah satu mahasiswa terbaik di kakus Universitas negeri Makassar masya Allah ini sempurna banget buat saya itu semua cinta karena mahasiswa ditambah lagi ternyata anak guru besar anak profesor masya Allah udah idola bingit deh idola banget itu semua mawadah langsung mawadah dan boleh kayak begitu begitu pun sebalik ya Ya Allah ini ikhwan ketua rohis ya anak masjid setiap ada antara selalu ada anak punya ganteng terus punya usaha sendiri lalu IPK nya pun bagus walaupun bukan 4,1 tapi juga bagus IPK nya terus anak dari keluarga berada anak pengusaha dan sebagainya ternyata pengolahnya pun bagus pas kemarin di tes imam masjid masya Allah bacaan mendayu dia baca Al-Baqarah sampai selesai imam tau imam tau dibelakangnya ada akwad yang biar sholat semua baca ini aja paling paling banget tiba-tiba dia baca Al-Baqarah 100 ayat masya Allah masya Allah itu saya tahu Al-Baqarah bagus mendayu kalau 100 ayat Al-Baqarah jadi enak betul karena gak semua orang selevel itu pengen apa namanya mengimajikan diri sebagai seorang yang hafal kotam seorang yang bagus muda itu juga salah imam yang terlalu berduaan itu pun hati-hati saya kadang-kadang semalam saya jadi imam di masjid di jamilisan ini gue terusin tidak terusin akhirnya saya potong karena kalau saya teruskan Al-Baqarah cukup panjang jadi akhirnya saya potong disitu kenapa? saya khawatir pengen dipuji orang karena mungkin orang senang dan sebagainya jadi memanjangkan bacaan sholat padahal sunnahnya sholat berjamaah itu pendek-pendek saja inget ya ini para imam ini sholat berjamaah itu sunnahnya pendek-pendek apalagi dimasih jahit dimasih besar kenapa? karena kita tidak tahu jamaah yang ada itu apakah ada yang punya keperluan atau misalkan ada yang antifisi gitu ya atau misalkan ada yang ada ke anak yang nangis pada akhwat di belakang jadi sunnahnya jangan baca yang panjang-panjang kalau mau panjang-panjang dia mau lahir ya memang orang sudah siap untuk menerima bacaan-bacaan yang yang panjang ini si cowok ini karena tahu di belakang ada akhwat jadi maksudnya mau bersemangat pokoknya udah kayak korea aja saya Muhammad Toham lewat ya sakyum keren itu bacaan gitu kan tapi niatnya salah untuk mengesankan membuat tangisan akhwat sudah dosa ya ya Allah itu suaranya meragukan suara siapa sih ih sempurna bangga begitu kan itu masih cinta karena pengawatan cinta karena fisik cinta karena kulit luar akhirnya Allah mentakdirkan mereka berdua yang ceweknya sempurna yang cowoknya sempurna jadian menikah pas menikah mulai muncul kekurangan kekurangan yang tidak pernah kita tahu sebelum menikah coba hantu kalau lagi dekat sama seseorang kan pengen menampilkan yang baik-baik aja kan awal itu begitu kan kalau ketemu sama aku punya pengen yang baik-baik pengen yang kelihatan sempurna di mata calonnya itu fitrah tapi nanti kalau sudah menikah kan ketahuan semuanya yang jelek-jelek itu juga ketahuan semuanya ahwahnya lembut kalau bicara kalau tidurnya ngorok ya Allah kok dia ngorok kok gak disajarin di sifinya masa disajarin di sifinya tidur ngorok kan enggak cowoknya keren sempurna suka ngopil kok masalah aku suka ngopil misalkan 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 kayak gitu kelihatan belum lagi emosionalnya dia lalu misalkan dikit-dikit mau marah dikit-dikit gak bisa kolonasi dan sebagainya sebagainya itu baru ketahuan setelah menikah kok ternyata dia tidak sejendah yang saya bayangkan kenapa karena antung dan antungan awal dulu sebelum menikah salah melihat gak semua melihat dengan mawadah gak pakai rahmat nah pernikahan membuat seharusnya membuat cinta mawadah dan cinta rahmat itu bersatu mawadah kan fisik rahmat itu cinta dengan hati ini gak bisa dibeli dan tidak ada kriterianya tidak harus cinta rahmat itu dia cantik dia ganteng tidak tidak harus dia kaya dimakan tidak tapi rahmat cinta yang tumbuh dari dalam hati tidak melihat apa-apa memang cintanya itu cinta sejati makanya untuk pernah melihat ya di gambar-gambar ada seorang kakek tua bongkong keriput pelet gitu ya ketemu sama isinya nenek-nenek bergaringan tangan dicium kening sama nenek indah gak itu kakek tua mencium nenek tua kalau melihat cinta yang jauh wadah dan tampil tidak mungkin si kakek kerennya ya sudah hilang semua kerennya karena sudah tua begitu pun sang nenek sudah lagi tidak tampak kecantinannya tapi mereka saling mencintai itulah cinta rohmah cinta rohmah dalam pernikahan mentolerir segala kekurangan pasangan kita jadi jalanannya ya nanti Antum jangan shock tiba-tiba melihat sang pujaannya kok tidak sesuai dengan diharapkan itu butuh rohmah untuk mentoleransi karena kalo Antum cari yang perfect kayak di tibi-tibi gak mungkin aja gitu ya begitu pun kebaliknya saya ingin calon saya wanita tinggi langsing rambut panjang kulit putih kalo jalan dia ambang gitu ya untilanak namanya ya tapi nanti setelah menikah semuanya akan kelihatan yang jelek-jelek ya dan Antum butuh namanya cinta rohmah untuk mentoleransi itu ya jadi mawadah wa wa rahmah itu cinta yang satu paket cinta fisik cinta cinta admi jelas ya jadi cinta itu dua macam cinta mawadah cinta rohmah nah perbedaannya lagi cinta yang belum halal dan cinta yang sudah halal itu beda banget itu beda banget Antum suka nih sama seseorang yang belum dimiliki Antum boleh gak kira-kira saya tanya awat-awat menyukai awat yang belum jadi apa-apa Antum boleh gak kalau sukanya gak masalah boleh aja tapi kalau merasa memiliki membayang-bayangkan menggila-gilai oh gila-gila gitu ya menggila-gilai itu gak boleh tapi kalau sekedar suka cinta itu kan datang tiba-tiba ya kayak jalan pulang betul gak? datang lari undang pulang gak diantar itu cinta lagi diem-diem gini tiba-tiba ngelihat ada akwat keluar dari masjid tring langsung gak dek-dek dek-dek tetap jatuh kalau aku pakai sotoskop itu satu detik bukan sekali tapi dua kali dek-dek dek-dek itu tandanya sedang jatuh cinta gak apa-apa itu tandanya Antum normal boleh kok boleh boleh cinta datang tiba-tiba begitu pertanggan ada MC tadi MC masih single gak? masih mv buju merah luas soro merah kan berani ya gitu kan ya boleh gak? boleh gak ada yang salah menubai orang gak ada yang salah yang salah kalau itu sedang merasa memilikinya itu gak boleh kalau suka sekedar gak masalah karena cinta itu kan gak invasional learning gak tiba-tiba dia datang Bagaimana cara mengantisipasinya Nah bagi beberapa orang yang masih belum ngerti Yang belum ikut kajian Pokoknya saya harus memperjuangkan cinta Karena saya perjuang cinta Allah Akbar Perjuang cinta Allah Akbar Segini boleh Allah Akbar Perjuang cinta Allah Akbar Pas diputusin mewah Apa itu Perjuang cinta Pokoknya saya harus mendapatkan Cinta saya Silahkan saja perjuangkan Tapi dengan cara yang baik Dengan cara yang baik Dan pastikan itu cinta karena cinta Cinta karena Allah bukan cinta karena nafsu Kan hati-hati lupa Allah Akbar Saya sampaikan Banyak cowok baru bilang cinta Tapi ternyata mereka nafsu Belum boleh Itu yang gak boleh Cinta yang memakai nafsu hanya boleh setelah menikah Kebanyakan dari Allah Akbar Mengemas nafsu dengan kata cinta Melihat wanita Oh ya Allah ini cinta saya nih Padahal bukan cinta Itu nafsu Kalau orang nafsu Itu kan terburu-buru Gini deh Analoginya kayak orang lagi kuasa Antum kalau belum berburu-buru tahu kuasa Melihat semua makanan bagaimana Enak gitu ya Semua makanan enak Semuanya enak Yang gak biasa Goyan Palu gada Yang berapa lalu gada ya Betul Eh palu banget Gada Palu basah Palu gada Lalu itu Pengalaman pertama saya makan palu Palu itu kan buat kutul Tapi saya gimana Palu basah Serigala Kurang apa sehebatnya Makan palu makan serigala Tadinya dia gak pernah suka itu palu basah Tapi karena yang dia suka itu Si cewek yang dia naksir itu suka banget sama palu basah Ya bela-belain Makan palu basah Enak-enak Gak apa-apa Yang menurut saya Karena dia suka sama palu basah Saya pun harus suka sama palu basah Ada orang yang Di dunia ini Ada yang suka durian Jangan ada yang gak suka durian ya Antum suka durian gak? Suka durian gak? Suka ya Tapi ada juga yang gak suka Melihatnya kunci Baunya pun langsung enak Ada yang kayak gitu Karena tau nih Si ceweknya suka durian Antum enak sama durian Antum bela-belain Walaupun pakai masker Kamu kenapa pakai masker? Aku sedang melihatnya Padahal gak kuat Sembaw durian Tapi dibela-belain Karena cinta itu Jadi cinta itu Membuat orang Tidak seperti Aslinya Aslinya Serius Kalau sudah pemakan cinta itu Semua jadi orang lain Jadi Antum yang tadinya Pemberani Pemberani Premat kampus Oh Pokoknya Jagoan di kampus Berantung Hayul Pas lagi jatuh cinta Itu tiba-tiba Jadi pemelo Yang biarnya Denger musik Metallica Ya Bon Jovi Tiba-tiba Harus ngurusin Jadi melo Jadi Tidak seperti aslinya Terupah semuanya Begitemun yang perempuan Semua tidak sesuai dengan Cara aslinya Memang Dia bawaannya Pokoknya Kayak cowok gitu Tidak Tiba-tiba Pas Dia menyukai seorang Ikhwan Tiba-tiba Dia menunduk Ngomong Terantelah Eh lu kenapa Selam ilum obat Ya Karena berubah Bukan seperti dia Itu cinta Cinta merubah Orang menjadi Bukan seperti dirinya Dan selakanya Itu cinta yang salah Karena belum Belum Banyak diantara kita Yang terjebak Bahkan Tuhan memilih cinta Atau Cinta itu Cintanya Kalau berdekatan Tep-tep Terus ada tekan Terus Periksa Jatuh Yang Ada kelayangan Begitu ya Jadi Itu cinta Yang salah Tadi ya Kalau orang puasa Kalau belum buka puasa Semua makanan Enak Dikumpulin semua Pokoknya pengen Dimakain semuanya Terburu-buru Semuanya Setelah berbuka puasa Pengpercaya Ayo Cowok-cowok Yang suka Ngumpulin makanan Ya Mau Bahasa Kalau di Jakarta Namanya Cendol Cendol itu kan Banyak macam rasanya Coklat Coklat Kuryan Tiju Panila Pandan Kumpulin semua Kurek Panila Coba Di meja makan Kumpulin semua Nanti kalau sudah Buka puasa Dia minum Seterbuka Seterbuka Selesai Itu cendol Tidak ada Menangkan sama dia Kenapa Tersuatu Yang belum halal Kelihatan bagus Setelah jadi halal Dia saja Antum Pengen punya motor Keren Motor ninja Itu Permimpi-mimpi Pas sudah punya ninja Biasa Nanti Saya ceritakan Pengalaman Antum Betul-betul Ngejar-ngejar Perempuannya Suka Bang Tiba-tiba Alhamdulillah Berjodoh Menikah Setelah menikah Itu rasa Bertnya itu Akan jauh Berkurang Dulu sebelum Menikah Si Ahwat Terlihat seperti Wanita paling cantik Di dunia Pokoknya udah Nggak ada yang lain Yang cantik semua Tapi setelah menikah Itu mulai Kurang semua Cantiknya kurang Baiknya kurang Anggunya kurang Semua akan jelek Di mata aku Kenapa Karena itu Setan sudah mulai masuk Setan Menggumbui Yang haram Menjadi Indah Dan mencabut Keindahan Dan hal-hal Ikhwan Hati-hati Salah satu Fungsi menikah Adalah Menundukan Pandangan Ya Ya Masha'al Wahai Para pemuda Mangistakto'a Alaikum Minal ba'ah Walai Tazawaj Kalau Allah Sudah mampu Sudah siap Walai Tazawaj Maka Menikahlah Maka Menikahlah Menikah Kalau belum siap, belum siap, maka berpuasa lah. Karena itu bagus sebagai benteng buat kamu sekalian. Seperti itu. Kalau aku sudah siap, menikah. Kalau belum siap, banyakin? Banyakin selalu. Begitupun sama. Ini perlakuannya sama. Untuk perempuan, banyakin kuasa, banyakin beraktivitas yang bermanfaat. Banyakin berkumpul dengan orang-orang soalnya. Seperti ini. Jangan sendirian. Kalau kesendirian, kita face-to-face sama setan. Tahu? Kita sedang berantem dengan setan. Kita dari mulai lager sampai hari kiamat nanti. Sampai kita meninggal dunia, kita face-to-face sama setan. Kita bertahun dengan setan. Kita fight dengan setan. Tapi masalahnya, ini pertandingan tidak seimbang. Setan melihat kita, kita tidak melihat setan. Nah, setan kaput kalau kita sedang rame-rame. Ini sedang berjalan begini, setan kaput. Tapi setan aman sama pemberani kalau kita sedang di kamar sendirian. Jadi, jangan sering-sering antum sendirian. Dikamak ada yang melamun yang tidak jelas ini, kita akan masuk. Ya, sering-seringlah bergabung dengan komunitas yang positif. Agar antum tidak lagi banyak yang melonjor. Tahu ngelonjor? Tahu ngelonjor? Tahu ngelonjor? Tahu ngelonjor? Ya, banyak yang begitu. Menghayal. Membayangkan yang aneh-aneh. Begitu ya, jangan sampai sendirian. Seperti itu. Baik. Ya. Lalu, bagaimana Pak Ustadz kalau cinta itu sudah menyerang kita? Tadi yang sudah kena sindrom-sindrom pink ya? Kalau cinta itu pink ya? Sindrom heart pink ya? Hati yang warna putih. Bagaimana kalau kita sudah terserang itu? Apa yang harus kita lakukan? Saya mau tanya di sini. Apuan, Apuan siapa? Di sini, masih ada tidak ada pacaran? Tidak ada ya? Kalau masih ada, putusnya. Ya. Jangan putusnya deh. Tahu ini saja. Halalkan saja. Alhamdulillah kalau sudah tidak ada. Kalau cinta itu datang kepada kita. Dan kita bingung harus ngapain. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat kondisi kita. Kita siap untuk menikah. Ya. Maaf, sini cowok-cowok. Sudah siap untuk menikah? Serius ini. Pertanyaan saya. Siap. Bisik. Siap. Hatiri. Semua sudah siap? Siap ya? Ya Allah. Agwad. Agwad. Yang sudah umurnya pas untuk menikah. Siap untuk menikah? Siap untuk menikah? Siap untuk menikah? Siap untuk menikah. Siap untuk menikah? Siap untuk menikah. Siap untuk menikah. Siap untuk menikah. vesik. Tiga. Ya. Sudah satu. Rizky tidak pernah ditolak Kok gak ketawa? Gak ngerti ya Rizky itu kan gak pernah ditolak Ganti nama dengan Rizky Yang pertama, ganti nama dengan Rizky Yang kedua Lamar wanita Pada saat dia sedang bongong Sedang melamun Dek Mau gak nikah sama Abang Kalau dia bongong, diam Berarti yes, no Gitu ya Yang kedua kan Dikulis aja ya Nomor 3 Bagaimana kalau nanti Kamu ditolak, malu dong sebagainya Makanya ngelamarnya pake WA aja Dek Mau gak ngelam Oh maaf Bang gak bisa gini gini Oh HP ku dibajak Tapi gua malu kan HP ku dibajak Jadi aman ya Gitu ya Biar sukses lamarannya Oke Boho Lalu bagaimana Kalau kita sudah setiap untuk menikah Ternyata tadi ada faktor-faktor X Disana Yang membuat kita terhambat untuk menikah Dan banyak sekali Faktor itu disebabkan Karena keluarga Saya kemarin ke Cileguan Tau Cileguan ya Di daerah Banten sana Ada panitiannya Saya kat perjalanan dari rumah saya Perjalanan dari rumah saya Perjalanan 3-4 jam Itu juga jam Curhatan saya Manjilannya Mau menikah tapi gak dapat Terus itu mungkin masalah antum juga sama Masalah orang tua biasa Orang tua kita Orang tuanya gak yakin Bahwa dia setiap untuk menikah Pokoknya masalah orang tua Kalau di kita kan Dari di Matasara Masalahnya uang panai Yang berhubungan dengan orang tua juga Bagaimana saya meyakinkan orang tua kita Bahwa kita sudah sanggup berikan Nah ini Bagus sih kalau ada kajian seperti ini Ajak sama tua Cowok-cowok kan Cowok-cowok kan Masalah di uang panai ini Ajak Atau kalau nanti saya kasih tau Sehingga di instagramnya Share tadi aja gitu ya Ada sebuah hadis Rasulullah SAW Hmm Ini penting Cater Baik-baik Kata Rasulullah SAW Iza ataku Apabila datang kepadamu Mantar daunahum Kahu wadhinahu Orang yang kau widoi Akhlaknya Dan agamanya Jika ada orang datang Melamar anakmu Yang kau suka Yang kau widoi Akhlaknya bagus Agamanya bagus Nah ini Buat cowok-cowoknya Mereka 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 Agamanya baik Nikahin Nikahkan Karena kalau gak Dikahin Akan terjadi kerusakan Di buka bumi ini Ya kasih tau mbak Sama pak mamanya Ma Tadi kata ustad begitu ma Bukan kata saya Kata Rasulullah SAW Kalau saya gak diminggirin Saya masih Masih Cuma Akan terjadi kerusakan Di buka bumi ini Kata Rasulullah SAW Tapi catatannya Sudah saling menyukai Jangan Untang-untang Soleh Alaknya bagus Tapi ceweknya gak suka Ya jangan juga Jadi kalau sudah Alaknya bagus Agamanya bagus Melamar Sebagai bertuan Sebagai orang tua Nikahkan Itu nomor satu Seharus seperti itu Tidak ada MBL-MBL Salat yang lain Dalam agama kita Seperti itu Nah bagi orang tua Yang memegang keras Adat pesti adat Yang termasuk Uang panai ini Bagaimana cara Menikapinya Bingung juga Saya gak pernah mengalami Itu sebelumnya Jadi begini lah Cowok-cowok Yang kira-kira Belum sanggup Untuk menunaikan Uang panainya Nego Nego Sang-sang-sang-sang Maaf Om Tentu Musyakarunik Mengajukan Uang panai 50 juta Boleh gak saya DP Dulu DP Cicil 10 tahun Saya ada uang 1 juta Om Saya cicil 5 tahun Seluruh Masa kalah Sama 40 saat Uang Jadi Antum Negosiasi Sama Tolong Supaya Diturunkan Uang Uang Karena Karena Prinsipnya apa sih Orang tua itu kan Sayang sama anak putrinya Ini anak putrinya Yang sudah dirawat Sejak kecil Tiba-tiba harus Diambil sama Anak orang Ini kira-kira Anak gua makan apa Mungkin kita begitu kan Si cowok Walaupun Agapnya bagus Agamanya bagus Tapi masih kuliah Kerja belum punya Hidup masih sama orang tua Tapi berani mau pelamar Kan pasti mikir kan Kalau orang tua kan Ini anak saya mau kasih makan apa nanti Gak salah Jadi cowok-cowok Antum semua pun harus berkaca Jangan dibilang Siap-siap Ustaz Ya Orang tua wanita pun berpikir Anak gua mau makan apa nanti Walaupun Rizky Allah yang atur ya Ini kembali kepada akhidat kita Menikah itu menambah Rizky Tapi orang tua realistis Ini cowok masuk kuliah Belum punya kerjaan Berani-beraninya melamar anak saya Nanti anak saya mau makan apa Ya mungkin betul juga Walaupun salah itu Bagaimana caranya Ya sudah cowok-cowok Pantaskan diri dulu Pantaskan dulu Kalau memang Keluarga wanita membutuhkan materi untuk itu Antum bekerja Cari nafkah Bismillah Niatillah Loh saya ingin menaikan Hajar saya Tolong sudah habis ini untuk saya Begitu ya Orang tua akan melihat keseriusan aku Ternyata Calon anak saya ini Orang yang serius Orang yang bertanggung jawab Tidak hanya mengandalkan nafsu yang gede doang Ya Jangan kayak begitu Kalau pakai nafsu Binatang pun dengan nafsu Ya Hati-hati Ya Para wanita Juga harus melihat situasi dan kondisi Jangan mentang-mentang itu cowok Agaknya bagus Agamanya bagus Tapi belum punya penghasilan apa-apa Ngekat Ya Harus dipersiapkan dengan patah Tetap harus pakai planning Ya Harus pakai planning Walaupun saya banyak teman menikah di usia sekolah Ya Di usia kuliahnya Kuliah Kuliah Menikah Ada Bahkan saya dengar pisan Dari teman saya Ada Anak SMA Menikah Anak SMA Ketua OSIS Menikah Dengan Sekretaris OSIS Ketika rapat ya Rampat OSIS Dia Suami Memimpil Taman OSIS Salih istri mencatat Anggap OSIS Bapur semua Ya Ya Karena memang indah Sudah halal Sudah halal Itu dibutuhkan orang tua Orang tua yang punya keyakinan yang tinggi Ini Kalau ada orang tua disini saya sampaikan Tugas orang tua itu Menikahkan anaknya Sampai memilihkan jodohnya Dan menjalin anaknya selamat Dari perzinahan Itu tugas orang tua loh Maksudnya orang tua yang melambat-lambatkan pernikahan anaknya Itu berbahaya sekali Karena selama masih ditanggung sama orang tua Selama dia belum nikah Itu tanggung jawab masih kepada orang tua Jadi orang tua itu kan wajiban memilihkan jodoh untuk anaknya Orang tua bertanggung jawab memilihkan jodoh yang baik Yang soleh Yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya Itu tanggung jawab orang tua Makanya kalau anaknya sudah siap Nikahkan Kalau yang belum sanggup secara materi Gak apa-apa dia lupa dulu Tapi jangan keenakan Jangan kelamaan Ya Untang-untang orang tuanya baik Pernikahan juga dari uang panah Dikasi Wah gitu kan Tinggal di rumah orang tua Akhirnya kenapa manja Kalau saya prinsip dulu Setelah saya menikah dengan saya Ya Saya gak mau lama-lama tinggal di rumah orang tua saya Bismillah Karena apa Karena kalau tinggal di rumah orang tua Itu potensi konflik akan jauh lebih besar Ya Jadi walaupun mau kontrak di sepetak rumah Dan sebagainya Kontrak saja Karena berdua Di jalan itu akan terasa indah Makan sepiring berdua Romantis kan Bukan romantis Gak punya duit Sepiring berdua Makan masyarakat Itu nikmati indah Karena kenangan yang indah itu Kenangan berupa penderitaan Ya Kenangan sama-sama kita menderita Sama-sama prihati Ya Sama-sama Duduk naik motor Hidup Jadi Aik motor tua Mokok Sang istri mendorong Ya Sang suami nyetir Pas udah dalah Kabur Ya Tunggu saya gitu ya Seperti itu ya Jadi Kenangan-kenangan yang seperti itu Itu kadang-kadang indah Jadi Terus dilalui Jadi Kalau aku mau menikah Memang kalau saya sarankan Sebaiknya Mencari pasangan Yang siap Hidup dari nol KSBDU gitu ya KSBDU Ya Siap Hidup dari nol Nol Karena itu akan menjadi indah Dibanding kita cari Yang sudah jadi Atau yang Memang Sudah Kaya dari sononya gitu ya Orang tua kaya yang sebatanya Itu lebih baik kita Punya pasangan yang Yang Siap berjuang dengan orang Baik Seperti itu ya Jadi bagaimana cara merayunnya Orang tua Datang Baik-baik Ajukan negosiasi Karena emang Utang aja bisa negosiasi Enggak kan Kita pun mengajukan ego Kepada orang tua Sambil tunjukkan ahlak yang mulia Ini para ikhwan Kalau antum datang ke rumah Calon Mertua Jangan tangan kosong Jangan pelit banget deh Kayak bawa tentengan Tenteng apa Kayak begitu ya Kasih ke orang tua Ahlak yang bagus Apalagi agama yang bagus Dan mereka mengikat hati calon orang tua Para wanita Baik-baik yang orang tua Biasanya yang lebih keras Masalah orang mana itu ibu ya Wah bapak Dua-duanya Siapa Kalau misalkan ibu Bidih-bidih ma Ma cantik deh Ya Pas kan anak maunya ada maunya Ya Merayu terus Merayu terus Supaya ma Kan saya sudah usia menikah Maka Pak Ustadz Kalau Sudah siap menikah Gak menikah Kan kamu jadi kerusaha Kan lo ma Terus harus nipi-nipi Sambil merayu Orang tua kita Kan juga mereka lulu Karena panah itu kan Gak ada syariahnya Ya sudah deh Gak usah 50 juta deh 49 aja Ya Kok cuma satu juta Tanya gue Alhamdulillah terus juga Ya Bisa-bisa kamu ngerambut Gitu ya Jadi seperti itu ya Bicaranya Pantaskan diri Terus Lobin orang tua Dan berdoa Berdoa Ya Membalikkan Allah Membalikkan hati Jangan kan Membalikkan hati Satu orang tua Seluruh dunia Allah Balikkan hatinya pun bisa Ya Allah Luluhkanlah hati Cara bertuahku Bersimpuk Bersujud Seperti gambar Tamis Semuanya Doanya Mas Doanya 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 Yang paling menes Gitu kan ya Pilih banget Diterima Agar hatinya Dibalikkan orang tua Boleh kayak begini Allah senang dong Ya Allah senang sama orang Yang curhatnya itu Lebay Sampai nangis-nangis Boleh Senang Allah Allah senang Ya Allah tahu nih Orang Tipe Kalau yang udah dikasih Dia lupa Ya Sebelum Menikah Dia jomblo Doanya Seperti gambar Allah senang mendengarkan Kalau pas dikasih Sudah dikasih Apakah mas seperti itu Nah Mungkin Antum semua masih menjomblo Karena Allah tahu Antum dulu tipe-tipe Ini kalau orang sudah menikah Mas Ya Kalau orang sudah ketahuan Dapat sesuatu yang diinginkan Dia gak takwa lagi Nah Mungkin Allah gak berarti Ini saya masih Suka mendengarkan Surahnya dia Di sepertiga malam Saya tahu nih Anda kalau dia sudah menikah Jangankan sepertiga malam Jangankan Kian mulai Suruh jam 6 Nah Kata di ikhwan ya Kalau antum sudah menikah Antum sudah menikah Harus lebih takwa Harus lebih bersyukur Dulu sebelum menikah Kalau doanya kenceng Tahajub rajin Subuh ke masjid Sholat suruh Sholat duha Hampir setiap hari Ada hajar Sama awal juga Pas sudah jadinya Sudah menikah Jangan ganti yang mulai Subuhnya jam 6 Tidak di masjid Dan saat ini jangan kelihatan seperti itu Dulu pas lagi Belum jadinya Masya Allah Kalau imam ku ini Cowan imam ku Memang ku kata haju Sayang Lu menjadinya boleh Boleh itu ya Bangun yuk jam 3 Kita jam mulai Aku doa Aku doa ya Aku doa Itu hanya Playboy Syariah Itu modus Hati-hati lho Aku jalan mau digombalin Itulah Playboy Syariah Bukti Jangan lupa ya Hari ini One day one use ya Ufti, nanti malam jangan lupa, ada surga sana, kita bareng bareng ke, itu playboy, playboy syaryah namanya, kirim tausia atau siara, kirim hadis-hadis, soalnya banget nih, sama uftinya doang, jangan lupa, dulunya, itu itu modusmu, hati-hati, gak ada itu, gak boleh antum, antum kalau lo dahlo, usah sepan lo dahlo, usah minum perbaiki ufti itu, perbaiki yang lain, perbaiki yang masih banyak yang bisa diperbaikin, jangan siuh itu, itu gak modus namanya, kalau antum mau bangunin temen-temen cowok itu semua, woy bangun woy, ya mulai loy, itu jangan ke ufti doang, itu modus ya, jadi hati-hati ya, kan ada tahajud reminder, ada tahajud reminder, itu hati-hati, banyak yang modus kayak begitu, dan cewek itu mau dimodusin lagi, ya Allah, ini cowok imanku, soleh, soleh banget, soleh banget ya Allah, membangun pada pokyamu layu setiap malam, imanku yang sempurna, buat, senang digombang, udah salah ya, pada Allah kan labelnya syariah, ya, gombang syariah itu kan aja gombang, dan belum halal, kalau gombang sudah menikah, berapa halal, itu kalau gombangnya berapa halal, dihidup sama, hati-hati ya, jangan ngomong mas, tapi maksiat, jadi, dengan kumpulan takwa, jangan, ketat Allah nanti tak tahu, apa yang ada dalam hati kita, ya, yang perempuan pun jangan terlalu ketek, jangan terlalu ketek, ada ikwan, memang orang-orang hajin, suka ngantrin semua orang, gitu ya, tiba-tiba dia diantar, sampai mau dia Allah, dia perhatian banget sama aku, jangan kan kalau nenek-nenek pun diantarnya, jangan terlalu GR, ya, kadang-kadang perempuan yang ke-GR-an, ya, terlalu GR, laki-lakinya sering ngebar pesawat di mana-mana, ya, karena terjadi kan banyak kasus kecewaan di mana-mana, yang cewek merasa di PHP, yang cowok merasa digantung, sempurna lah semua, jadi, itu memang keributan, keributan sebelum menikah, makanya memang solusinya, menikah, misalnya lo akan selesai semuanya, baik, bagi yang sudah menikah, ya, saya sampai jam berapa, maaf, padidia? 11? sampai bosan? jam berapa? jam 12? ujung 11, baik-baik saya boleh ginom ya, silahkan aku boleh ginom, ginom aja baik, setengah jam terakhir, sampai jam 11, kita bahas tentang pernikahan, ya, biar makin baper, biar makin pengen dan ini hanya bisa disampaikan sama yang sudah menikah jadi kalau antung ngomong teori banyak, tetapi masih jomblo, bohong jadi saya, mas Dena, bisa ngomong gitu ya kalau yang jomblo, jomblo, wah, ngomong tentang pernikahan, kamu berbuih-buih, bohong ya, mas Andi ya ya, mas Andi ya baik, oke pernikahan itu lah pasti nah, gini ya pernikahan itu, Allah subhanahu wa'ala sampaikan di satu ayat yang sangat legendaris ada ayat legendaris banget setiap kawin, mau undangan, itu di belakang ditulis yang pertama, pernikahan itu apa? pernikahan adalah dan dari tanda-tanda dan dari ayat-ayat pernikahan itu tanda-tanda kekuasaan Allah ayat-ayat kebesaran Allah ya, wamin ayat ini dan yang tanda-tanda kebesarannya adalah kolakos, kolakwa komin angkusikun azwajan diciptakan dari jenis semua sendiri pasangan, istri-istri, suami-suami yang pertama adalah pasangan kita tanda-tanda kekuasaan Allah ayat-ayatnya wamin ayat ini ayat-ayat itu selama ini kan kita mengenal ada ayat yang berharokat ya ikutan al-rohma, waqiyah, yasi, al-kakfi itu semua ayat-ayat yang ada harokat ternyata, nanti kalau sudah menikah kita juga punya ayat-ayat di samping kita yang tidak berharokat suami itu ayatnya istri istri pun ayatnya suami kalau sudah ada ayat di samping kita kita berfikir kalau ada pikiran yang tidak pengen menyakiti pengen selimu dan sebagainya itu berfikir di samping saya sudah ada ayat-ayat kekuasaan Allah ini tanda-tanda kekuasaan Allah jadi pernikahan itu bukan sekedar hijab kabul perjanjian kamu sama pasangan dan kepada orang tua tapi perjanjian kepada Allah subhanahu wa ta'ala namanya maksudnya ikatan yang kuat jadi jangan sepelekan akad nikah jangan sepelekan akad nikah kalau angkau sudah akad nikah angkau berjanji ke Allah subhanahu wa ta'ala dan itu perjanjian yang syarif kalau dulu sebelum menikah neng apa bang mau gak neng sehidup semati sama abang mau bang saya tanya disini pernah melihat seorang laki-laki suami meninggal dunia istrinya ikut dikubur ada? laki-laki saya tanya kalau istri Anton meninggal mau ikut kekuburan gak? ikut mah ikut aja yang nguburin aja ikut masuk ke nguburnya begitu pun sebaliknya gak ada yang mau akwat sang istri ketika suaminya meninggal ikut kekubur walaupun perjanjiannya cinta, sehidup, sementi itu gak ada bullshit semuanya bohong yang ada itu cinta, sehidup ke surga dong jangka panjang sehidup ke surga gak ada yang cinta sehidup semati paling perempuan ditinggal suaminya nanti seberapa saat aja selain itu biasa ada yang laki-laki apa lagi? perempuan istrinya meninggal dunia Alhamdulillah ini waktu yang tunggu-tunggu gak ada cinta, sehidup, sementi gak ada cinta, sehidup, sementi gak ada adanya cinta sehidup ke surga ya kita bersama-sama di dunia dan insya Allah kalau Allah kumpulkan kita di surga amin jadi jangan mau digombalin gak ada cinta, sehidup cinta sehidup, 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 sehidup pulang kerja pulang kerja dapet gajian kalau sudah menikah kan neng atau di ini gaji abang ulang ini terima ya makasih abang kan indah kalau belum ada pasarnya duit ada ngapain itu gak jelas nombong di pasar segar dia kan habis dalam waktu semalam betul ya pasar segar ya baru tahu saya bingung anak makasar nombong dimana di pasar ya Allah kalau belum menikah itu gak happy enggak ada apa kalau kata binat burung itu gak ada sangkar untuk pembaring gak ada tempat untuk pembaring bingung kemana kita melengkah lantung gak jelas duit habis ini pengalaman saya saya mau menceritakan pengalaman saya dulu sebelum menikah dulu saya itu bukannya bukannya Ustaz bukan dari itu walaupun saya belajar agama sejak kecil orang-orang seorang ulama itu kayak dulu saya selain belajar agama juga kuliah umum saya kuliah di UI ambil ekonomi dan sasra beropor dulu itu setelah saya selesai saya buka usaha memang dari SMA saya sering-sering coba-coba jadi bisnismen gitu lah alhamdulillah usaha cukup maju duit lumayan banyak lah bisa beli mobil tapi bingung bingung karena belum ada pasangan duitnya habis begitu saja gak jelas sampai saya punya usaha bangun usaha berhutang dan sebagainya saya bilang ke isi saya aku lagi banyak hutang masih mau nikah sama bapak-bapak bersama-sama mau berjuang jadi saya sama istri nikah patungan patungan ya saya dibobor istri di pangkal pinang bakal berikut kita mau nikah itu saya baru ketemu juga ketemu tiga kali ketemu tiga kali ketemu pertama kenalan dia dan keluarganya ketemu kedua melamar ketemu ketiga nikah asik kan setiga kali doang dapat dari siapa dari Allah surhanahu wa ta'ala beneran gak ketemu belum pernah ketemu setemu sebelumnya belum pernah tahu sebelumnya tidak ada teman istri yang saya kenal juta sebaliknya jadi gak bisa rekomendasi gak bisa minta testimoni gak ada yang tahu hanya mau saya benar-benar berdoa sama Allah kalau memang dia istriku mudahan udah itu saja mau nanya sama siapa jolak gak ada yang tahu tiga kali ketemu menikah ya sebelas tahun itu begitu ya kalau Allah sudah mudahkan kita untuk menikah Allah menikahkan kita dulu hidup saya sebelum menikah wah gitulah sebetulnya setelah menikah Masya Allah padahal tidak usah hanya begitu-begitu aja gak berubah drastis gitu ya tapi rezeki makin terkumpul makin banyak bisa buat ini buat gitu bisa di rumah dan sebagainya sampai sekarang jadi saya yakin sekali kalau menikah itu menambah rezeki betul ya menikah itu menambah rezeki yes yakin pakai iman ya yakin Allah wakil Allah wakil itu semangat banget tapi disertai dengan ikhtiya jangan gitu aja dibuat-buat kita dapat duit segera boksor koper juga menikah cowok yang sudah menikah nambah tanggung jawab ada motivasi saya yang sudah punya gandengan sekarang sudah ngakang nanti sama truk juga gandengan nanti buat punya anak dan sebagainya kerjaan pikirnya yang dulunya suka namorong di pasar sekarang jangan lupa lagi lah udah selesai hidup udah selesai masa mudamu tinggal garafokus kayaknya apa buat istri buat anak itu motivasinya kalau mau kasih rezekinya kan membahagikan rezeki kan pahala bisa ya dapat rezeki jadi setelah menikah pasti nambah rezeki pakai iman yakin I will yakin gitu ya jadi pernikahan itu menambah rezeki kita selalu ilaiha ya cenderung bahagia jadi kalau ada orang sudah menikah tapi hidupnya belum bahagia berarti apa nikah nikah oh senang bahagia ya karena kebahagiaan itu di problem dengan menikah ya kalau menikah belum bahagia berarti ada yang salah dengan pernikahannya gitu ya kita selalu ilaiha pernikahan adalah untuk menjadikan kita sakinah yang ketiga jadi kita bahas ya pernikahan itu kita selalu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahmah ya jadi sudah kita bahas mawadda wa rahmah itu perbedaannya apa mawadda cinta sebelum menikah cinta yang orientasinya fisik duniawi tapi rahmah menyempurnakan cinta kita dengan kasih sayang kalau ada rahmah jangan khawatir ya antun semua kalau melihat akhwar karena fisiknya kalau Allah kasih riski akhwar satu bulan sudah hamil empat lima bulan kemudian yang tadinya langsing ya jadi langsung sekarang atau jadi langsung kalau langsung langsung itu kan seperti ini buat masak-masak langsung kan berubah fisiknya empat bulan nanti kalau sudah sembilan ratang sembilan bulan Masya Allah bahkan saya punya teman yang hamil istrinya itu menisahkan semua orang tidak hanya menidam suami disuruh itu wajar ini menidamnya menisahkan semua orang kenapa satu dia menidam gak mau keluar rumah gak mau melihat matahari setiap ketemu sama suaminya dia enak bingung kan ketemu sama suaminya enak sedangkan dia putus sesuatu akhirnya orang lain yang disuruh jangan suami saya jangan mendekat saya enak ada ada menikahnya hamil yang itu ada mungkin Mbak Mbak pernah kalami hamil pengen ditakpal presiden hamil yang wajar-wajar hamil itu kan sebenarnya ada peningkatan hormon sehingga isi itu berubah hormonnya dan pengen dilanjak pengen diturunkin keinginannya doa ya Allah jangan memberikan hidam yang aneh buat istriku ya Allah itu ya mas inna ya mas inna juga cerita sempat hidam 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 masakan sunda di tasik malayah tapi dapet mas? dapet alhamdulillah katanya katakan orang tua kalau gak di kabulin anak kepatan ilam jadi berdoa sama Allah semuanya Allah memudahkan kehamilan hidam proses pasalina seperti itu kalau orang cintanya sudah karena rahma nanti istri sudah sebetulnya apapun ada yang hamil itu dua tipe ya ada perempuan hamil kaya orang cacingan badannya kurus berutnya yang buncit ada yang hamil dia semua bengkak kaki punya mustahak tangannya bengkak lupa semua bengkak yang tadinya 45 kg yang 50 kg tiba-tiba jadi 80 kg sedangkan si soleh itu kata usaha tangan itu kan 50 kg hehehe jadi si di Aisyah apa-apa banget ya si di Aisyah itu kan gak hamil ya hamil kecil aja kalau sudah hamil ya 70 kg ya wajar ya jadi wajar setelah itu belum bisa laksin karena harus menyesui harus toleransi suami kalau kelihatannya itu fisik hilang itu selama dia hamil selama dia menyesui pokoknya jauh sekali dengan awal belum ketemu ya iya kalau cintanya hanya kerana wadah tapi kalau dengan cinta roh-roh-roh ya Allah istriku sudah hamil masya Allah ya kita kan cowok hamil lah ya gak pernah hamil ya hanya pernah hamil mbak-mbak yang pernah hamil di sini masya Allah kan ya bagaimana coba antum serba salah hidupnya kan teletang salah miring kanan salah miring kiri salah tenggeluk namun gini gitu kan ya semua serba salah coba antar cowok-cowok untuk sebagai bentuk kita empati sama para istri ini biasanya di sini nambah kumut 20-25 kg kalau hamil antum bawa baruk di gandot tidur bawa barkel mandi bawa barkel buang air bawa barkel enak cantik itu yang dirasakan istri kita bawa kemana-mana kan itu yang 20-25 dibawa mana-mana sama dia kita rasakan kalau sudah seperti itu merasakan tumbuh cinta kita tumbuh empati kita apalagi untuk melihat proses persalinan ya misalnya ada beberapa masakit yang boleh maka dipideokan pun gitu ya bagai yang normal bagai yang cesar apalagi bagai yang cesar ya bagaimana proses perutnya dibelah disopek-sopek diambil Masya Allah itu istri kita berjuang hidup mati untuk melahirkan anak-anak kita masih mau selingkuh masih mau berpikir oleh lain-lain terlalu nah gitu kan ya jadi lihat lihat bagaimana pengorbanan istri kita seperti itu ya ya jelas ya jadi cinta itu ada dua cinta mawanda dan cinta cinta rahmat kalau pakai cinta rahmat nanti sudah tua sudah gak nyakup lagi sudah gak lantau lagi tetap cinta karena cintanya bukan bukan cinta fisik cinta memandang dengan dengan hati emang gak boleh ya ustaz cinta pakai fisik boleh ya ada empat kriteria ya kalau kita mau belikan mungkin semua sudah tahu sudah pernah ada hadisnya ya mungkin ditulis boleh panduan dan sesuatu 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 ini cowok-cowok tuntahul maratu li arba dikah hilang perempuan ya lagi juga sama aja karena karena patah yang pertama apa li mali karena har hartanya nomor satu karena hartanya nomor dua lihasa bihar karena karena apa keturunannya nomor tiga li jamalihah karena kecantikannya karena rupanya keelokannya karena wajahnya yang keempat li diniha karena agamanya pas perbizatif di taribat ya maka nikahilah yang karena agamanya misalnya beruntung rasul kalau buat hadis kita bisa memikir kata rasul kan pertama hata dulu berdua kekurunan ketiga rupa empat agama cari yang kaya kalau begini bukan tapi balik maksudnya yang nomor empat dengan nomor satu kita balik urutannya pertama agama berarti li diniha karena agamanya yang kedua karena karena li jamalihah karena fisiknya yang ketiga karena keturunannya yang keempat kata mata yang terakhir materi nomor empat nomor satu agama jelas ya cewek cowok awal patutan nomor satu adalah agama nilainya satu jadi agama satu ya cantik nol hartanya nol nasabnya nol kalau disimbolkan kan satu ditambah tiga nol jadi seribu ya tapi kalau agamanya gak ada itu semua jadi nol angka nol sebanyak apapun tidak ada di nilainya jelas ya agama satu agamanya bagus orang muslim orang muslim hatanya pas-pasan anak biasa aja cantiknya pas-pasan gak apa-apa masih dimiliki yang satu tapi dia bayar-ayar cakep orangnya anak seorang pengusaha agamanya gak ada apa nilainya nol 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 mau sejuta nilainya angka satu itu yang membuat nol ada harganya jelas ya ya jadi agama sama satu walaupun yang lain gak ada yang lain insyaallah akan berikuti kalau yang satu itu ada jadi pas-pasan bezakir menikahkan agamanya kedua karena fisiknya boleh kalau menikah boleh melihat dua hal dua aja apa mukanya dan tangan jadi jadi boleh dipegang-pegang kalau usahnya akan dipegang oh pantungnya boleh lihat buka boleh antung bernikah mau menikah buka minimal kasih fotonya boleh di lihat tapi tidak berdua kalau jangan berdua boleh kita melihat buka ini foto saya foto anak saya misalkan ini lapak tangan boleh 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 melihat yang ketiga karena keturunan boleh kita pengen anak kiai anak ustaz boleh boleh kita pengen anak istri kita dari keluarga baik-baik boleh yang terakhir harta jangan jadi perbimbangan utama kalau dapatnya orang kaya apa apalagi orang pengajur kaya orang orang pengajur kaya itu ngapain aja siapa sahabat mulia Abdul Rahman bin itu orang pengajur kaya takdirnya sudah kaya ngapain aja kaya juga miskin gak bisa-bisa asik kan ceritanya Abdul Rahman bin Albutut pengusaha besar di Mekah kaya-maya di Mekah masuk Islam sewaktu hijrah ke Yastri ke Maginan itu semua hartanya ditinggal gak peduli udah saya hanya membawa baju yang dipakai ikut hijrah bersama Rasulullah Rasulullah sangat pemimpin yang mulia mempersaudarakan orang-orang yang sama yang selekor yang pintar sama yang pintar yang kaya sama yang kaya ini persaudarakan Abdul Rahman bin Awad dengan sahabat namanya Sa'ab bin Rabi Sa'ab bin Rabi pengusaha sahab Madinah orang kaya-kaya rumahnya banyak istrinya banyak dulu belum ada aturan empat ya masuk banyak istrinya orang Arab dikasih empat itu penyiksaan serius dulu istrinya belasan istrinya belasan sebelum turun sarih islam ada 17 ada 18 istrinya disuruh empat itu menyiksa bayan 24 katanya itu menyiksa wahai Abdul Rahman bin Awad isi saya banyak harta saya banyak ini harta saya setengahnya ambil buat kamu isi saya pilih yang kau selesai silahkan silahkan nikahin kira-kira antum kau menawarin sama teman itu ya Allah baik amat kamu ini sahabatku mumpung-mumpung ya apalagi kita tidak dengan Abdul Rahman bin Awad ya jajat Allah terima kasih sahabatku atas penawaran tapi saya tidak bisa menerimanya cukup tunjukkan dimana letaknya pasar ya di sana pasar namanya orang pelanjur kaya masuk pasal sebentar bisnis sebentar kaya lagi doa orang pelanjur kaya doa ya Allah suami yang berlanjur kaya pokoknya kaya doa tapi Abdul Rahman bin Awad di akhir hidupnya dia menyesal agak sedih ya beliau kan salah satu sahabat yang dijamin masuk syurga tapi kata Aisyah Rasulullah pernah menyampaikan bahwa di antara 10 sahabat itu yang paling telat yang paling lama masuk syurganya adalah Abdul Rahman bin kenapa paling lama paling banyak bisa karena banyak setelah itu sahabat berlalu-lalu waduh ya Allah jadikanlah orang-orang yang miskin nah itu kaya kita amalkan ada yang mau saya kasih pilihan sekarang mau kaya mau miskin mau kaya mau miskin kaya berarti gak sesuatu sunnah dong tetap kaya gunakan kekayaan kita untuk beribadah pada Allah s.w.t itu yang benar itu yang benar ya jadi miskin yang terhormat kaya pun yang terhormat karena kaya miskin sama aja kaya miskin semua ujian dari Allah s.w.t bahkan banyak diantara kita yang gak lulus sewaktu di uji kekayaan sewaktu miskin lulus kita tapi prihatin nih miskin doa semuanya gak enak-enak doa tiap hari kajian kajian ada tujuh hari itu dapet kali kajian saking dia takwanya sama Allah kajian berbanyak ilmu tahajudnya gak lagi sebelas rekaat tujuh belas dia beda sendiri pokoknya hal yang takwa buhanya berbakti sama orang tuanya pokoknya sama takwa ketika miskin mau ngapain aja bisa miskin takro ada sama Allah s.w.t nah Allah gak tega dikabul lalu hajiannya di angka kerajaan jadi orang kaya gak jauh lalu alhamdulillah tapi berubah drastis berubah drastis yang dulunya ikut kajian 8 kali seminggu ini satu pun gak ikut dia alah ustaz karena gini mah kajian digital aja ke ustaz al-youtube al-youtube ya ikut al-youtube ya al-youtube ya al-youtube ya atau al-fesbut ya al-instagram ya atau al-twitter ya ustaznya dari al-tubluk ya yang kaya kubluk jadi ustaz harus begini mah ngajian gak pulang ke masjid cukup di tempat tidur yang buka handphone liat youtube selesai boleh gak begitu boleh gak boleh tapi orang bilang boleh antur lagi lewat youtube boleh tapi tetap keberkahannya beda sama langsung datang ke masjid berkahnya beda pahalanya beda sekarang kita sedang dicatat sama para malaikat ya masjid sama apa yang kibaykin mibuyutin yaslunah kina abang wa yata daru sunnah upainu inna nazara yudusakina wa gul syaitumurrahman yang banyak rahmat wahafat sumul malakika dan banyak malaikat sedang menawarkan kaya 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 di rumah si telekom ini mereka sedang bersiket kepada aku membaca kitab mempelajari kita mempelajari agama kaya 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 yang kaya 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 ini antum cowok-cowok ini serajin apapun antum sholat malamnya rajin kiam mulainya rajin sholat omnya banyak semua rajin ibadah separuh nilainya rugi gak? manik tazam urahnya pokodistak manis pal iman padahal siapa tidak siapa teman tidak menikah laki-laki menyempurnakan separuh iman kamu antum separuh sholatnya nilainya mas Andi tidur dia jadi antum cowok-cowok ini sholat antum itu separuh nilainya baca Quran antum separuh nilainya sodako antum separuh nilainya berbuat ayat antum semua separuh nilainya sama perempuan juga separuh nilainya kalau mau sempurnakan kenapa? dengan cara menikah ya sayang ibadah kita cuma separuh selanjutnya antum itu menikah dengan perempuan yang asalnya dari tulang tulang apa? tulang susuk tulang rusuk anda menikah dengan pasangan anda nanti yang berasal tulang rusuk jadi si pihawai itu asal dari tulang rusuk lagi ada malaysa tulang tulang rusuk apa tulang rusuk itu? tulang rusuk itu tulang yang paling atas dia bukan berasal dari tulang kaki perempuan bukan berasal dari tulang tulang kaki yang untuk diinjak dari selusuk perempuan juga bukan berasal dari tulang tulang kepala yang hidupnya mendominasi semua tapi perempuan istri kita berasal dari tulang rusuk yang dekat dengan tangan dan dekat dengan hati untuk di cintai nah cip teman-teman bombal boleh tulang rusuk dekat dengan hati untuk kita cintai dekat dengan tangan kita untuk kita lindungi itulah wanita dia bukan tulang laki yang kita ingin-injak kita suruh-suruh kita sakit juga bukan tulang kepala hati-hati banyak suami telah menikah jadi masuk anggota istri suami takut istri gak boleh perempuan tidak boleh mendominasi suaminya yang apa boleh gak habis kajian jangan jangan kajian umi takut sendirian dulu yang doblonya sering kajian setelah menikah gak pernah kajian harusnya suami saya takut di rumah sendirian jangan harus disukur suami istri jangan sampai suaminya di dominasi jangan maksud anggota ikatan suami takut istri kalau masuknya boleh ikatan suami takut tidak bisa membahagiatkan istri boleh tapi kalau takut istri jangan nah sih kalau akunah sudah menikah cek apakah suami mbak-mbak takut sama istri buka WA-nya buka kontak dia buka nama mbak kalau masuk my love my love my love my love bagus agak parah satama agak wakil dua hansi boy yang lebih kacau lagi maklapir itu lebih gagas jadi hantung nanti tulis nama istri jangan nama yang aneh-aneh orang rumah jangan orang rumah bisa kembang kita karena orang yang bukti itu namanya orang rumah saya bingung gimana kalau tak bawa orang rumah orang rumah siapa membantu anak bukan orang rumah itu istri seperti halnya orang makasan ngomong kita itu kita itu kamu ya kita dimana kita dimana oh saya dimana gitu beda-beda saya baru tahu kemarin orang rumah jangan ya sepulian baik-baik kayak Allah memanggil isinya ya aku yang pembera tapi Pak Ustaz bisa di sini kan gak pengen TV-nya dia gak apa-apa kalau ayam tidak jangan seputama satu tips buat semua kalau sudah jangan panggil nama ya jangan panggil nama begitu jangan panggil suaminya pakai nama gak engan saja saya punya kesini namanya Dinda saya gak pernah panggil Din gak pernah itu kan bisa tuh Din saya jadi panggil dia tetap yang tanya diri sebagainya Hai tip maksudnya ayam bebek kita panggil dengan nama pakai panggilan kesayangan silahkan diskusikan dulu sebelum tinggi kamu mau aku panggil apa diskusikan aja Mas Dinah manggil istrinya apa Dedek Teteh kok Teteh saya manggil pembantu jumpa Teteh Tuyus saya punya pembantu rumah dua orang siang rumah tangguh dia panggil langsung jangan jangan Teteh doa kala panggil apa kayak begitu ya disini sudah menikah siapa si mbak manggil suaminya kok mas manggil nama abang ya yang sudah menikah papa 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 mama itu memang gini nantis ya atas sebagian ulama memang enggak boleh suami kita papa mama tapi maksud panggilan aja enggak boleh kita menisbarkan apa kepada orang yang bukan suami kita jadi kepada orang yang bukan orang tua kita maaf jadi kalau manggil abi ummi itu maksudnya hanya panggilan bukan hati-hatinya ya karena kalau saya manggil istri ummi itu ibu burung bukan itu hanya panggilan saja ya abi ummi sekarang kaya ayah bunda papa mama silahkan rencanakan panggilan ayam bebek apolah itu apa sih maizone kemai gitu-gitulah aku kan jelas saya pindah aku serah tapi kalau pas setelah menikah aku jadi pada garing itu dulu sebelum menikah itu setelah menikah jadi pahala kan saya pernah percuma kenapa kalau setelah menikah kita gak mesra lagi sama pasangan gak romans kayak dulu pasaran begitu kenapa ada gak yang pernah mengalami yang pernah pacaran yang sudah menikah dulu yang pernah pacaran yang tergaring yang dulu masalah perhatian jangan berjalan berdua sama calonnya eh dia awas dia ada bantu kesan dulu sudah menikah mata mana mata lihat aduh aduh kenapa begitu itu real story banyak kejadian setelah menikah setelah menikah berkurang kromantisannya berkurang gondolnya berkurang perhatiannya padahal semuanya berpahala lu yang belum menikah hidupkan dosa tapi kenapa setelah menikah tidak mau dilakukan suami istri dulu pas zaman jahe dia pacaran pegangan angan semua pas sudah menikah ayatnya dimana buddha dimana kalau saya buddha saya sama istri selalu saya pegang kalau saya janding keras kuat kalau saya lepas saya 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 pegang ini saya kencang kalau dilepas nanti bisa kemana mana direpot bahwa manipulasi banyak itu tetap masalah setelah menikah tetap masalah setelah menikah itu berpahala itu berpahala dulu sebelum menikah dosa sekarang setelah menikah harus tetap dilakukan dengan intensitas yang lebih tinggi karena sudah halal lembap jadi gombal romantis setelah pernikahan itu berpahala kenapa saya posting gombal-gombal untuk memotivasi orang lain yang sudah menikah tapi ditanggapin sama joblo Pak Ustaz kau bagikan membunuhku berkali-kali kalau posting pagi-pagi ya Allah Pak Ustaz pagi-pagi udah bapak lagi gak perlu usah tegak bang saya terus joblo saya enggak buat joblo itu terus siapa follow saya saya untuk orang yang sudah menikah ini loh setelah menikah harus romantis yang joblo enggak enggak memang pakai mbak polinya Pak Ustaz posting itu lagi saya bukan buat antun antun kegeeran semuanya saya posting romantis untuk memotivasi pasangan lain pas itu yang sudah akal adalah tetap romantis karena berapa hal Rasulullah gimana pulang romantis dengan beliau minum dengan satu gelas di tempat yang sama mana di bibir yang sama wiss aku enggak ini Rasulullah s.a.w jadi kalau antun berarti antun yang minum semua jangan minum satu tempat yang enggak apa-apa itu sunnah Rasulullah yang lebih ekstrim lagi yang lebih ada mandi satu berjalan dengan istri itu sunnah Rasulullah bermain bersama istrinya berkejar-kejaran kayaknya kecil aku menang begitu itu Rasulullah pernah menunggah bersama sang istri nonton 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 pertunjukan di hal sahabat dari bagasi pertunjukan simpombak Rasulullah berkata duduk Aisyah yang di di pangkwan Rasulullah romantis peran dia begitu romantis romantis rosal romantis bahkan pernah ada di 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 Rasul sedang pulang kemalaman tidak tidak membangunkan Siti Aisyah akhirnya jadi apa Siti Aisyah pun tidak mau tidur sebelum tidak mau masuk kembalikan sebelum Rasul datang akhirnya Siti Aisyah tidur dibalik itu Rasulullah tidur dibalik Rasulullah romantis bahkan hanya tanaman gitu disini seri disini suami sakit romantis yang tidak mau mengganggu pas kalau Atum kan gak dibukain itu bukan dari si marah gitu papa pulang pagi pulang sekali akhirnya tidur bawa beda sama Rasul tidak mau masuk rumah karena takut membangunkan Siti Siti Aisyah jadi romantis itu adalah Sunnah Rasul ini yang sudah menikah harus lebih romantis setelah menikah itu pahalanya besar Pak Ustadz kayak BTA malu Pak Ustadz iya kenapa jadi malu karena setan disitu berbicara jangan 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 itu setan gandengan dalam sebuah hadis yang rewayat agak mau setiap ini bagus juga setiap kita memegang tangan pasangan kita seperti ini bergalamannya maka akan luruh semua dosa-dosa dari dari ini memang hadisan masih berdebatan tapi bagus ini apa pegangan tangan memegang mengenggam tangan pasangan kita itu bagus berpahal jangan leluh gue-gue tetap bersama-sama jadi menikah itu menyempurnakan iman menikah itu dari pasangan kita dari tulang rusuk hati-hati tulang rusuk itu karakteristiknya apa bengkok kan bengkok ya ada dan laki-laki harus menuruskan suami menuruskan istri dengan cara yang baik jangan keras-keras kalau diluruskan dengan cara yang keras dipaksa maka tulang tersebut akan patah tapi juga harus tetap diluruskan karena kalau tidak diluruskan akan bengkok selamanya betapa banyak suami yang lurus setelah ketemu istri yang bengkok itu bengkok serius dulu suaminya jujur amanah gak pernah mengurusir sebagainya menikah dengan istri yang bengkok papa ini gimana sih sudah jabatan segini rumah dua punya mobil dua punya ngelakor mas dicir ayo dong pak ngapain dia dapat tambaran suami yang dilurus karena mendapat istri yang dekok nampak apa mereka memang pandai secara duniawi tapi secara agama mereka gak ngerti najinya gak bisa jangan untuk nyolakin mandi gak bisa semuanya akhirnya nguruh orang untuk mendoakan sedangkan yang dikirim itu kan doa anak soleh bukan doa anak orang ini gitu ya anak soleh nomor satu korealitasinya nanti menghidim anak adalah agama agamanya nomor nomor satu yang lain itu bonus aja yang penting agamanya bagus dan yang terakhir menikah untuk mendapatkan keberkahan berkahan itu nomor satu dalam pernikahan karena itu doa doa sunnahnya apa setiap kita naik tanggur setiap situ doanya apa bukan doa yang lain kenapa harus begitu berkahan berkahan dan keberkahan utuh maksudnya berkah yang pertama berkah dalam keadaan bahagia yang kedua berkah dalam keadaan menderita kita butuh dua-duanya berkah kalau berkah semua jadi kacau baik sudah jam 11.7 dipersilakan antum-antumlah semua yang ada pertanyaan yang mau ada quest atau minta dicarikan jodoh silahkan hari ini kita buka program macomblang ini banyak jadi ya jadi awal yang masih pada joklo silahkan sembuhkan saja jimbab warna apa disini nanti saya pandang di depan kita di dari jawab satu dari akwar satu dari akwar satu dari iwan 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 yang ingin berpanya ada oh iya sudah bismillahirrahmanirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkongloser kajiannya sangat bermanfaat berkenalkan alhamdulillah nama saya dari Bogor Taskiah Sentul Bogor kesini apa ya lagi ada proyek buka usaha masih kuliah di Taskiah saya selalu temukan ke kampus jantinya pakai motor mungkin sudah menikah nah yang jadi pertanyaan saya ini Aksan Aksan nyatakan dulu ke akwar atau perat ewan atau langsung dari dalam satu sisi kita kan harus tahu visi misi pernikahan kita ke depan apa gimana dan itu harus didiskuskan mungkin lalu dan dari seberahnya bukan klik nah itu menurut aku Aina Aksan dan koridor syariah dalam berkomunikasi dengan iwan akwar itu sebuah nikah seperti apa syukur assalamualaikum warahmatullahi barakatuh koridornya parameter syariah ini kalau memang sudah benar menikah sudah serius boleh komunikasi komunikasi sama akwar boleh VWA boleh tapi ingat komunikasi seperlunya jangan luarnya dulu eh kamu udah makan loh jangan keusah emang kamu mau ngasih makan kamu setelah lo patunya kita tanya bagaimana visi misi kamu tentang keluarga bagaimana visi misi kamu tentang menjadi anak yang soleh dan soleh boleh sebegitu VWA boleh tapi di situ masih usia tantu setelah mendapatkan poin-poin penjelasan sang istri ditambah eh kamu sukanya apa eh kamu gini itu macam-macam harus masing-masing pasangan awalnya stop masuk sudah ya sudah dapat gue tahu kan poinnya sudah ya selamat begitu jangan terus kalau hidul kan keasihkan namanya orang sedang di randa dorasmara semua akan terasa tindah yang memak WA itu pasangannya calon imam dan calon istrinya antum harus bisa membatasi diri cari poin-poinnya aja kalau memang tidak sanggup langsung aja datang rame-rame boleh antum bawa teman cowok dia ada teman ceweknya juga ngobrol di situ gak apa-apa gak apa-apa silahkan lakukan hal-hal yang tidak karena kalau berdua itu resiko sehatannya banyak berdua walaupun di WA apalagi video call jangan mau video call jangan diakan video call aku kamu walaupun sudah menghitbah ingat menghitbah tidak menghalalkan ini banyak masalah juga masih sudah menghitbah tinggal sebulan lagi tidak menghitbah belum menghalalkan hanya menikah kalau sudah dihitbah gak bisa di dalam masa orang lain tapi belum halal tunangan tunangan gak ada fianj tunangan itu gak ada itu orang barat kita menghitbah sebulan kemudian kita menikah tetap dia menjadi yang harap masih sudah menikah belum jadi halal tapi sudah kita ikah silahkan tanya yang perlu-perlu aja jangan mengalur hidul jangan kemana-mana ya mas ya jangan modus itu sebulan mau menikah itu bodoh banyak makanya sebaiknya jangan terlalu lama jaraknya dulu saya jaraknya melamar Juli 13 September walaupun jarak saya jauh sama istri gak mungkin ngapel saya akur diongkos kenapa saya minipos agak jauh karena biasa gak bisa ngapel sama dia saya di Jepok tinggalnya di Jakarta di Jepok isi pantal pinang kalau ngapel ada pesawat jadi jauh rugi gitu kan kalau ngundik oke jadi jangan kebabasan hari ini kita lihat di Facebook tadi ya sekarang segalanya di Saddam tadi yang pertama Facebook sekarang di Saddam follow ya kita siap follow ini ada sebarang pertanyaan pas saya bacakan atau bagaimana tanda bahwa kita siap nikah biasa kalau kita sudah merasa siap fisik finansial lahir batin tapi jodoh pun juga datang di sisi lain ada saudara kita yang kita lihat masih belum siap seperti belum makan dan seterusnya tapi jodohnya cepat datang ini siap itu mendapat siapa apakah kita bisa tahu ini sudah siap atau belum ya angkut sudah siap nih materi semua sudah siap fisik sudah siap ini belum dapat jodohnya berarti ada yang salah dalam penetapan kriteria terlalu tinggi standarnya kenapa tidak mendapat materi sudah punya umur sudah cukup fisik sudah kuat tinggal tunjuk mau sama siapa nah permasalahannya selama ini kita menetapkan kriteria kita ketinggian karena kita selalu melihat misagam gitu ya melihat ada cewek hijabur cantik semoga dia telak menjadi istriku atau istriku ini seperti dia ketinggian begitu pun akhwat ya pengen semoga mendapatkan panggilan brunei jangan kejauhan harapnya jadi kita lebih realistis turunkan standar kita kalau antar sudah bisa sudah siap untuk menikah segala macamnya tunjukkan tentukan akhwat siapa yang akan dipilih karena salah satu lidiliah karena agamanya nah sebaliknya bagi yang gelongsiar tapi sudah ada jodongnya juga jangan dipaksakan karena pernikahan itu harus baik semuanya jangan sampai dia menikah orang tua gak setuju repot walaupun cowok-cowok menikah kan gak perlu orang tua kalau cewek menikah harus pakai wali kalau perang-perang kelahan gak perlu restu gak perlu wali tapi masa sama orang tua luar bagus hubungannya nanti setelah menikah bagaimana kalau awalnya tidak disetujui nikah itu tidak hanya menikahkan dua pasang manusia satu ke dua pasang keluarga harus baik keluarga besar satu sama lainnya harus saling baik kalau semuanya sudah awalnya dengan yang baik-baik insya Allah akan lebih baik ke depannya gitu ya mas ya jadi tetap pantaskan diri nah yang sudah siap mungkin standarisasinya turunin kenapa dia gak menikahkan jawabannya kalau saya belum dapat jodohnya jodohnya mau kayak gimana sih nah begitu kan mau yang saya menarik sama ustaz ya jangan walaupun dia masih jomblo sekarang katanya juga ya jadi turunkan standar peterianya saya pengen dapat akhwats yang Hafizho 37 berapa jus soalnya dua jus kosket jus jus melon gitu ya jadi antuk memantaskan lili kalau pengen Hafizho antuk pun harus berproses menjadi seorang Hafiz kalau pengen dapat si timah-timah harus jadi alih begitu pun sebalik gitu ya kalau antuk sudah siap sudah gak bisa menikah turunkan se-standarnya jelas ya simbak yang nanya semoga jelas baik selanjutnya mas saya terpengar lagi dari akhwats sepajak bagaimana butuhnya apabila orang tua menjadikan jodoh kepada anaknya dalam artian menjodohkan tapi hanya menilai dari banyaknya wawah tanpa mulai dari sisi agamanya yang tujuan untuk memahagiakan anaknya hukumnya ini wawah mana itu kan belum ada jaman rasul jadi kalau tanya hukum bagaimana hukumnya sesuatu yang gak ada rasul ngasih patokan sama kita tadi saya bilang kalau ada idha akum bantar gul naftul bahu wadina wazhu wazhu kalau datang orang ingin melamar anakmu mengoridui ahlaknya mengoridui agamanya nikahkan mereka itu patokannya bagaimana kalau kita nikahin juga kalau tidak menjalankan senah ataupun dosa gak dosa tapi gak dapat senahnya gitu ya orang tua sah-sah saja menetapkan standar buat anaknya karena sayang sama anaknya pakai uang panai lebih tinggi tapi orang tua akan menjadi dari dosa gara-gara menetapkan waw panah yang tinggian sehingga anak-anak nikah-nikah apalagi sampai terjerumus kepada perzinahan dari dosa orang tua belas ya saking pengen ngebutan penyikah orang tua juga bisa keras-keras hati sampai terjerumus dosa orang tua orang tua akan selamat selesai pertanggung jawabannya setelah anaknya menikah sebelum anaknya menikah orang tua perempuan itu semua masih bergelayun itu beban beban kalau sudah menikah tanggung jawab suaminya kalau belum menikah itu tanggung jawab orang tua orang tua yang bersulit anak perempuan yang belum menikah dan sampai kemudian kendali terjerumus kepada kemaksiatan tanggungan dosa pada orang tua jelas ya tadi mana yang nanya oke jadi panah yang tidak ada hukum tidak bisa nggak ada hukumnya yang nggak ada hukumnya tadi itu ya sunahnya itu menikahkan orang yang datang melamar dengan catatan akhlaknya baik agamanya baik itu sunahnya seperti ini oke Ustaz sama saya ada apa-apa yang lagi dari Tuhan tentang masa tolak hukumnya kalau orang menikah itu bagaimana mungkin kadangnya tolak hukum dalam segi kemampaman dalam hal menikah relatif ya tolak hukum saya nggak tahu disini OYM-nya berapa jadi begini tolak hukum itu kan misalkan antum dapat jodohnya ahwat yang monop kayak lain antum orang biasa kalau pakai tolak hukum yang ahwat tadi dengan gaya hidupnya dia yang bajunya yang pun 10 juta menangin garis itu 10 juta harganya yang garis 10 juta karena kacangan disana terkenal aku nggak akan pernah nyampe itu nggak akan pernah mampu jadi tolak hukumnya apa tolak hukumnya relatif kalau lebih mau menyederhanakan lagi itu minimal minimal saya bisa kasih makan dia selama satu hari selama satu bulan itu tolak hukumnya yang standar gini minimal saya satu bulan nggak lapar sama dia minimal saya bisa bayar uang kontrakan minimal saya bisa ngasih makan ngasih dia pakaian minimal saya bisa bayar uang kontra uang listrik uang air dan sebagainya itu mungkin standarnya kalau sudah berpisah dari orang tua diukur-ukur saja diukur-ukur saja itu standar minim karena biasanya setelah nanti menikah itu akan riski muncul itu riski muncul dari hal yang tidak terduga pasti dapat tiba-tiba setelah menikah jabatannya bisnisnya makin makin monsel anak hamil istrinya hamil punya anak nampak lagi riskinya seperti itu biasanya itu butuh keyakinan butuh iman jadi tolak ukurnya adalah kesuaikan dikira-kira saja mas dikira-kira anak orang yang kita bawa itu istri kita itu bisa hidup sama kita dengan kondisi yang nyaman yang nyaman yang layak baik seperti itu ada lagi jadi yang kita kita bersama bahwa nikah itu ada ibadah tujuan hidup kita juga adalah ibadah jadi orientasinya semua adalah ibadah seperti itu kita tidak hanya memikirkan masalah di awal masalah untuk memilih percana seperti itu tapi yang harus kita pikirkan juga bagaimana ketika sudah ketika sudah membawa pematangga bagaimana pertanggung pematangga ini disamping juga sekarang kondisi atau jaman sekarang itu banyak faktor-faktor itu bisa merusak pematangga seperti itu mungkin itu dulu ada yang tahu untuk nanya apa maksud pernyataan nanya apa tadi jadi pertanyaan istas bagaimana kita mempertahankan keluarga jadi bagaimana kita menyentukan visi dan misi kayak marah bagaimana mempertahankan keluarga nikahnya belum enti kejauhan itu nanti pertanyaannya mempertahankan keluarga nikahnya belum boleh buat siapa saya banyak dapat pertanyaan inbox dari jaman padahal mereka tiba-tiba musibah ada yang tiba-tiba usah suami saya tiba-tiba mentara saya loat whatsapp diceraikan loat mereka sadis banget pokoknya banyak kasus perceraian sebagian besar karena banyak krisi sudah tidak semisi tidak semisi itu kayak parto saya dirap krisi-krisi kok gak sama krisi-krisi itu ditentukan sebelum menikah kalau sudah menikah satu visi satu misi itu bohong-boongan aja itu mengeles bercerai kami sudah tidak sejalan lagi dulu ngapain kalau tidak sejalan masalahnya sekarang orang-orang yang mohon maaf yang menikah itu karena egonya masing-masing tidak bisa direndam masing-masing punya ego mereka menjadikan nikah itu bukan sesuatu yang sakral ah gampang cerai nikah lagi saya punya mohon maaf ini kasus real story di daerah Cianjur sana nikah gampang banget cerai pun gampang banget pembantu saya umurnya 15 tahun sudah menjah 2 kali 15 kamu masih sudah nikah 2 kali ya Allah emang nikahnya bagaimana nikah lama selesai kalau sudah bosan dibalikin ke orang tuanya nah saya bilang ini beneran itu terjadi di kampung-kampung di desa-desa di dusun-dusun yang masih terbelang seperti itu terjadi para wanita sangat gampang dipermainkan kalau sudah bosan dibalikin ke orang tuanya itu terjadi karena sang laki-laki menganggap pernikahan itu hal yang biasa bukan perjadian kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan Tuhan sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang paling baik pada istrinya pada keluarganya aku adalah yang paling baik pada keluarganya jadi kalau orang yang terbaik dalam pandangan Islam adalah orang yang paling baik sama istrinya paling baik sama keluarganya bagaimana yang mempertahankannya turunkan ego masing-masing mas nanti kalau sudah menikah antur ya kalau memang dapat terjadi banyak perbedaan turunkan ego masing-masing nanti pasti ada flash pasti ada slide nanti ya karena laki-laki sama perempuan yang tidak pernah saya mengenal sebelumnya yang hidup dengan keakan masing-masing budaya masing-masing tiba-tiba satu rumah satu kamar pernah gak kelahiran perang kalau tidak ada toleransi saya orang Jawa dan Sunda isi saya orang Bangga Belitung Pakal Pinang beda karakternya beda sekali bumi dan langit kalau tidak ada toleransi dalam diri kami masing-masing itu semua akan flash karakter beda suka makanan beda hobi beda dulu bilang ke saya istri nanti kalau sudah nikah kita ngomong bola parah itu sebelum menikah setelah menikah kejadian ini jadi adik bulan satu itu perebutin gitu padahal dulu pengen bareng-bareng orang sama orang bareng gitu ya tapi ya udah gak apa-apa banyak yang aneh yang berbeda kalau kita gak samain itu gak samain satu frekuensi itu maka perang terus ini pengalaman biadinya saya pernah menulis di Instagram dan Facebook saya itu sama isi orang yang sangat berbeda saya ini orang yang sangat keke ngoboy nyantai hidup saya itu easy going saya santai banget mana-mana santai gak ribet gak ribet sama sekali saya mau keluar kotak keluarga santai gak kayak enggak mana-mana easy saya kebalikannya super ribet wah ribet banget ya maaf ini dulu lah ya saya ceritakan ini ya super ribet kami mau pergi ke rumah orang keluar saya mau minat disana dulu mas anak pertama apa yang dia mau satu satu lemari serius benar serius tau lemari yang plastik yang bukuk-buk ya itu kan buat sedih bayi gitu dibawa setelah kemarinnya habis yang tak gimana iya udah bawanya gede ribet banget orang saya kalau keluar kotak yang pengen isi saya biarin karena semua dibawa sama dia dibawai anggun dibawai sifat hidup padahal jolah udah ada ini dibawain jangan jangan begini kandung ya pada berat bawa aja tinggal jalan dia selesai dan saya harus tahu itu kalau saya tutur dengan gaya hidup saya yang moboe kayak pesan mungkin kita akan sering berat istikulah yang punya lama asya Allah kemarin kami dari Turki orang-orang punya 2 koper kami 4 koper dan kami beli 2 koper ekstra dan warna yang sama beneran orang-orang 2 koper memang gak terjata seseorang 1 koper kan tapi kami 4 koper dan saya yang ribet pas bagasi ribet banget saya enggak apa-apa beliau lucu yang bawa sepatu harus kecing dengan bajinya ya gitu ya tapi itu enggak apa-apa memang cantik modis it's okay enjoy saja kalau saya satu-satu udah pakai macam warna sampai dibilang sama jamak terus aku sepertinya enggak pernah ganti warnanya sama terus karena saya santai enggak apa-apa menikmati itu dan saya enjoy saya orang yang tidak suka dengan bawang mentah kalau bawang mentah bawang mentah saya enggak suka anti bawang istri goyan bawang karena di bangga itu namanya rusik rusik itu makanan dari ikan asik yang dipermentasi begitu kalau dimakan dengan bawang sambal sebagainya itu sih kalau makan nyampang sekali saya lihat itu sampai gini kan ya suka banget tangan bawang akhirnya gimana caranya gue supaya saya goreng bawang saya suka bawang goreng jadi kita kompromise kita mengkompromikan diri supaya supaya dapat titik kemunya nanti antun sudah menikahi istri itu kalau kita mau kondangan keluar sepsi kalau mereka sedang-dangan itu kita masih sempat main bola kita masih tempat jalan-jalan kita masih tempat jilin-jilin itu kalau mau tersepsi lama banget itu udah biarin aja santai aja jangan terlalu musimnya memang kayak begitu papa-papa bawa baju biru coklat pink hijau coklat pink bawa tiga-tiga papa mana pink apa yang hitam pink aja di mangkanya bagus iya papa cengkil amat suka suka sama yang pink papa suka jeratan yang pimpin yaudah yang hitam ii papa kok mau isinya gelap begini kucel bapak yaudah yang biru dia ii papa akhirnya kepala nya biru dia ke tembok kesel ini salah itu itu memang istri kaya begitu istri bukan butuh pendapat kita sebenarnya dia butuh diperhatiin bawa 2-3 juta dipakai dengan yang lain kita ngapain nanya tadi bibir bukan itu masalahnya istri pengen kita perhatikan jadi wajar memang ripet makhluk paling kompleks dunia itu 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 seninya kita nikmati itu justru kalau setipe yang repot kalau memang beda ini enak sesuatu yang beda banget pengalaman baru suatu challenge yang baru bukan challenge pernikahan pernikahan itu sesuatu yang sangat excited ketemu yang baru terus beradaptasi menyesuaikan ini pokoknya enjoy makanya paling nikmat pacaran setelah menikah itu nikmat banget udah hal-hal semuanya pacaran setelah nikah itu nikmat banget nikmat jauh sifatnya jauh kebudayaan beda banget saya orang sini orang di Jabodetabek dia orang ini bangka beli itu kan jauh banget wah kanak kanak seru aja nambah saudara nambah keluarga belajar bahasa nambah asik asik aja kalau antum jodohnya ini yang cowok-cowok yang jangan cuma terpatuk cewa sahaja itu warga kalah masih banyak cewa lain andai antum putus asa dengan uang panah hijrah disana masih banyak yang dapet uang panah lalu jangan begitu jodoh itu sudah ada garisnya jangan takut gak dapet jodoh sudah cukup 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 bagus untuk itu bingung monika untuk bimbi doa bersama doa monika oh mau justru sebelum saya bismillah ini hari yang baik di majlis yang baik di tempat yang baik saya sedang sabar saya doakan akun semua yang hari ini sedang memelas-melas pada Allah penginakan jodoh semoga Allah sederahkan jodohnya jodoh yang terbaik dunia dan akhirat yang bisa membawa randu semua pesurganya Allah subhanahu wa ta'ala hamdai yawakini am'alikah ma'alikah 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 wa lakal hamdun kami yang yang jelal wa jajif terbaik wa leluh sultan Allah subhanahu wa ala wa rahmat salatantuna minabihah 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 akhwal walafat wa taqdilana minabihah 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 alhajah wa tukaduna minabihah minabihah sayyat raka'una minabihah alhajah wa tukaduna minabihah salatantuna minabihah khairah dikul khayyayat wa taqdilana yaqadihah yaqadihah inna ka'ala kul shayit kudir rabbana kudilana walwalidina warhamkuma kama rakyat sabirah kudrabi khayyoon wa ja'alna lilkut taqina imamah rabbi habbi nasalihin rabbana kudlamna anfusana wa innam tabbillana wa taqhamman wa naqoonan yaqaduhin allahumma inna mas'alika husnul khatima wa na'udhibika minsu il khatima rabbana hadina fi dunya hasana wa fil as 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 wa kina adabanna walhamdulillah rabbil alamin kurang maaf jika ada yang menyingguh ada yang menyakiti perasaan semoga dimaafkan insyaallah kita berdoa bersama-sama semoga tidak hanya Allah mengumpulkan kita seperti ini di dunia tapi kita akan bersama-sama berkumpul di surganya amin wa alamin subhanaka allahumma rupiah jika kashayla laliyah dan tersanggur wa wakum walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh dan demikianlah Tauci ya yang telah sampaikan oleh Ustaz ilmi Tauci dengan tema jika cinta sekirakan atau gelakan dan semoga Tauci lagi dapat beropakan dan menjadi benar untuk kita semua terima terima